Hai teman-teman ketemu lagi dengan saya Belandong Elit Oh ini saya tadi mendapatkan tanaman Dewan Daru ini tadi dari biji yang tumbuh liar kemudian saya cabut saya bawa pulang ada tiga tumbuhan ini yang rencananya akan saya uji coba dijadikan satu kita lihat besok pohonnya mau menyatu seperti kimeng atau tidak atau hanya kimeng yang bisa berlakukan seperti itu atau Dewan Daru juga bisa karena karakter tumbuhan ini masing-masing sangat beda karakernya Dewan Daru ini termasuk tanaman yang keras dan getahnya sedikit jadi Hai beda sama kimeng yang memang dari pertumbuhannya seperti teman semua ketahui dia sangat mudah tumbuh Hai dan termasuk tanaman bergetah banyak jadi kalau tanaman bergetah banyak itu cenderung lebih cepat dalam penyembuhan luka Hai dan lebih cepat lebih mudah tumbuh juga jadi Dewan Daru ini beda karakternya dengan kimeng kalau Dewan Daru ini termasuk getahnya minim sekali sehingga untuk pertumbuhan Oh dan penyembuhan lukanya itu lebih cenderung lebih lama daripada kimeng Hai maka itu ini saya akan uji coba saya lakukan grouping atau penggabungan nanti pohonnya mau nempel jadi satu seperti kimeng atau tidak ya saya bersihkan dulu akarnya dari tanah biar enak nanti dalam penggabungannya Hai cuman karena ini saya dapatnya juga Hai kondisinya masih muda jadi Hai saya tidak akan melakukan pengawatan dulu saya takutnya kalau saya lakukan pengawatan nanti kabang-kabangnya yang masih muda ini akan patah Hai seperti tanaman pada umumnya Hai saat kali pertama kita nanam kita kurangi dulu dulu ini jumlah daunnya biar mengurangi penguapan Hai ini nanti saya akan coba taruh di atas batu Hai kalaupun berhasil Hai harapan saya akan menjadi bonsai mame yang sangat indah Hai teman-teman saya rasa Dewan Daru ini adalah tanaman yang sangat cocok dibikin bonsai nah ukuran daunnya yang hidup di alam saja sudah sekecil ini apalagi kalau nanti misalkan kita bikin bonsai Hai dan semakin banyaknya perantingan sehingga daunnya bisa akan lebih mengecil lagi akan menjadi bonsai yang sangat indah Hai ini daunnya saat sudah sekecil ini ini pada dari alam liaran apalagi kalau kita abun saya Nah ini kita sudah selesai mengurangi jumlah daunnya kita masuk ke tahap berikutnya yaitu penggabungan cuman saya disini tidak akan menggunakan kawat saya disini akan menggunakan isolasi kabel biar tidak melukai batangnya nah untuk pengawatan mungkin akan saya lakukan besok jika ini sudah hidup nah ini teman-teman batunya rencananya akan saya tanam di atas batu ini biar menjadi bonsai on the rock karena ini mame batunya juga kecil dan akarnya semoga juga cepat nadur petetan jadi atau cepat masuk-masuk ke selat-selat batu-batu ini kita lanjut penggabungan nah kira-kira akan seperti ini nanti kita menggabungkan kita pakai isolasi kabel saja teman-teman karena ini isolasi jenis ini lumayan lentur dan yang jelas tidak keras seperti kawat yang saya takutkan akan melukai batangnya karena ini juga masih muda jadi kita lanjutkan prosesnya oke kita lanjutkan prosesnya seperti ini teman-teman nanti kira-kira posisinya saya akan bikin menggantung karena ini bonsai on the rock jadi stylenya nah gayanya itu alangkah baiknya kalau on the rock itu jangan dibikin eh style formal jadi kalau di alam nyata itu akan saya belum pernah menjumpai bahkan tanaman yang on the rock itu bisa hidup seideal seperti bentuk bonsai yang eh dari bawah besar batangnya kanan kiri seimbang perakarannya keliling bagus jadi saya belum pernah menjumpai hal seperti itu di alam jadi saya pikir bagusnya kalau on the rock jangan dibikin eh style formal kita bikin menggantung oke saya akan lanjut menyeper dulu melihat-lihat dulu kira-kira sisi indahnya nanti di bagian mana posisi yang enak seperti apa teman-teman ikuti terus videonya semoga bermanfaat bagi teman-teman semua jangan lupa like subscribe share dan juga di komen ya teman-teman jika teman-teman mempunyai ide dan masukannya baik teman-teman semua kita lanjut ke penempatan ke dalam pot ya saya lubangi dulu lubang potnya biar nanti air penyiramannya juga lancar keluar dan tidak menggenang di media tanam sehingga kalau terlalu basah terlalu lembab terlalu lembek tanahnya nanti mengakibatkan busuk akar oke ini saya kasih kerikil dulu kerikil-kerikil yang agak kasar biar lubangnya tidak mudah tersumbat sama tanah disini saya menggunakan media tanah tanah hitam biasa yang saya campur pasir agar tidak terlalu padat nanti tanahnya dan belum saya pakai pupuk biar hidup dulu namanya kalau sudah hidup baru kita lakukan pemupukan teman-teman teman-teman karena ini pohon yang baru saja dicabut kemungkinan juga pohonnya akan mengalami stress dulu jadi ini sementara batunya juga ikut saya kubur pakai media tanam pakai tanah besok kalau sudah benar-benar hidup sudah mau keluar cabang dan akarnya sudah jadi banyak kita bongkar kembali sambil mengganti media dan kita angkat batunya agar lebih terhispus ini saya miringkan dulu karena nanti planning saya tumbuhan ini menggantung sehingga kalau saya miringkan pertumbuhannya nanti pertumbuhan cabangnya akan alami miring karena dia akan mengejar sinar matahari karena saya juga belum melakukan pengawatan dan besok kalau sudah hidup kita bantu dengan melakukan pengawatan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sekam paling sekam bakar setelah seperti ini kita lakukan penyiraman saya ambil air sebentar nah teman-teman dalam melakukan penyiraman pelan-pelan saja kita tunggu airnya meresap dan tanahnya juga akan mengalami sedikit pemadatan daripada sebelumnya jadi kalau pemadatan dengan air seperti ini semoga bisa masuk ke selah-selah batu tanahnya bisa masuk ke selah-selah batu kalau airnya kalau tanahnya amblas turun karena pemadatan kita tambahin media kita siram lagi seperti itu jangan kita tekan terlalu padat tanahnya ini karena kalau tanahnya terlalu padat nanti bisa mengurangi kecepatan tumbuhnya akar-akar batu jadi biar tanahnya gembur ngerokos kalau bahasa jawanya sehingga mempermudah kemunculan akar-akar baru setelah ini nanti kita tempatkan ke tempat yang teduh dulu jangan tempat yang panas yang langsung terkena singar matahari biar mengurangi penguapan dan bagusnya setelah ini dilakukan pemasangan sungkup cuman karena ini musim penghujan saya rasa tidak perlu dipasang sungkup karena sungkup itu juga fungsinya untuk menjaga kelembaban saya pikir untuk musim penghujan kita tidak terlalu membutuhkan sungkup sementara akan saya setaruh sini di tempat yang teduh tidak terkena hujan langsung dan tidak terkena singar matahari kita akan pantau perkembangannya bulan demi bulan oke, selamat menikmati